Aku Ayushita Dugraha, aku disini berperan sebagai Sonya. Tentang drama percintaan antara dia, dia, dan dia, dan dia. Gak bisa dibilangin, karena dianya banyak gitu. Jadi kalau aku bilangin nanti gak seru. Karakter Sonya, dia adalah orang yang punya ambisi yang selalu, apapun yang dia inginkan selalu terwujud. Jadi somehow dia mempertahankan apapun yang dia mau capai, sampai bener-bener sesuai dengan yang dia inginkan. Beda sih, Alhamdulillah beda ya. Kalau dia, kalau Ayushita, dia gak terlalu ambisi deh orangnya. Itu sih perbedaan signifikannya. Gak ada yang bagaimana, tapi justru dari proses diskusi itu tadi, banyak sekali melahirkan hasil pemikiran dari banyak pihak. Dari produser, dari istradara, dari teman-teman lain-lainnya gitu. Kami membicarakan tentang karakter satu sama lain, yang menyesuaikan ada beberapa adjustment dialog yang kami rasa lebih pas, kayak gitu-gitu aja sih. Jadi banyak diskusi yang membantu proses kreatif ini. Aku dihubungin sama Mas Ardi selaku produser di Marriage with Dana Fitz. Terus kami, aku melakukan proses screen test. Terus abis itu kita banyak diskusi dan workshopnya, beberapa kali melakukan big reading session, sama pemain-pemain yang lain. Yes and no. Kayaknya sebenernya, kalau di kehidupan nyata, drama pernikahan itu pasti ada ya. Warna-warna kehidupan, walaupun saya belum pernah menikah gitu. Tapi kan, surrounding saya banyak yang udah gitu. Dan kalau dibilang release atau enggak, could be. Proses syutingnya menyenangkan, karena kayak saya sendiri memberikan, apa ya, memberikan ruang untuk kami para pemainnya berpendapat untuk apa yang kami rasakan sebagai karakternya gitu. Jadi, menurut aku, itu adalah salah satu proses yang penting. Dan, I'm so happy to be part of this project. Karena, kayak sama Tung Sabi, sama Mustafa, itu aku dalam enggak syuting bareng. Dan sekarang akhirnya syuting bareng. Even sama Jessica Bila juga. It's like a meeting reunion gitu. Jadi, ya. Semua orang yang mau menikah, sudah menikah. Yang sudah pernah menikah, dan akan menikah lagi. Semua orang, semua orang. Semua orang yang sudah cukup umur untuk menyaksikan series ini, harus menonton. Jangan lupa saksikan serial drama Viu Original Series Marriage with Benefits hanya di Viu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.